Silahkan berdiri Mengadili Satu, menyatakan terdakwa Rizad Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rizad Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau justis kolaborator Menyatakan barang bukti adalah sebagaimana dalam surat tuntutan jahat pesa penuntut umum Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000 rupiah Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyelatan Majelis Hakim Pengantilan Negeri Jakarta Selatan Pada hari Jumat tanggal 10 Februari tahun 2022 Oleh kami, Wayu Iman Santoso, selaku Hakim Ketua Morgan Simanjunta, Sarjana Hukum, dan Alimin Zalbjono Masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucutapkan dalam sidang terbuka untuk umum Pada hari Kamis tanggal 15 Februari tahun 2022 Oleh kami, Hakim Ketua, didampingi Hakim Anggota tersebut Dan dibantu oleh Saudara Aprisno S.A.M.H. dan Okta Aprianto S.A.M.H. Panitra pengganti pada penggantilan Negeri Jakarta Selatan Serta dihadiri oleh Rudi Mawan dan Sarjana Hukum Magister Hukum Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa, serta tim penasihat hukumnya Silahkan duduk Kepada Jaksa Penuntut Umum, kepada penasihat hukum maupun terdakwa Saudara mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum maupun Upaya hukum berupa banding atau menerima putusan ini atau pikir-pikir Demikian sidang perkara nomor 798 PITB 2022 Atas nama terdakwa Richard Elie Serbudiang Lumiu Dinyatakan ditutup Terima kasih telah menonton!